Kalau bagus iman, jangan kan baca. Dengan orang baca Qur'an aja, ada getaran dalam jiwanya. Qur'an surah kenalkan, ayat 3-5 itu. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَةُ زَدَتْ مِيْمَانًا Kalau dibacakan ayat Qur'an kepadanya, bertambah iman ya. وَأَلَا رَبِّهِنْ يَتَوَقْقَلُونَ Lalu kedekatannya dengan Allah dalam bertawak, semakin dekat. Dengar aja, bertambah iman. Apalagi baca sendiri. Ini ada orang yang sudah dengar gak bisa, dibaca saja susah. Bahkan dengar agar pun susah. Begitu agar dikumanankan, w情ah terjuru, Masya Allah. Antagsinya, kasus sebetulnya. Hati-hati ya. Saya tidak bicarakan kasus per kasus, tidak. Ini contoh, ini contoh. Berarti ada sesuatu di situ. κ6 ayat 25. وَفِيعَذَنِهِ مُقْرًا Ada orang-orang yang ditinggalin ada sumbatan. Hati-hati ya, hati-hati. Kita jangan mencelah, gak boleh mencelah. Kita mendoakan. Supaya Allah membuka sumbatannya. Ingat kalau ada keburukan terjadi, jangan dibalas dengan keburukan yang sama. Itu sifat bodoh namanya. Ya, balas dengan kebaikan. Kita doakan, sampaikan risalah. Mungkin itu cara Allah untuk memberikan hidayah pada orang-orang ini. Kita doakan. Kalau kita sama-sama mancelang, gak ada bedanya. Mungkin diperlihatkan kepada kita supaya kita bimbing jadi lebih baik. Bukan kita cemul. Biasanya? Sama seperti saya sampaikan. Kalau ada tetangga masjid, ini rumahnya, ini masjidnya. Bahkan mikrofon masjid ke rumahnya begini. Dia berusaha juga untuk ke masjid. Laki, muslim, gak mau ke masjid. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Jelas ya? Ajak, mungkin dititipkan oleh Allah jadi tetangga Anda. Supaya Anda mengajaknya, bukan supaya Anda mencelanya. Tahu gak, saya punya tetangga muslim? Masya Allah, sampai hari ini gak mau ke masjid. Terus peran Anda apa? Bagaimana kalau ditanya di hari kiamat? Saya jadikan dia tetangga kamu, supaya kamu bawa dia ke masjid. Bukan supaya kamu celanya. Oh ini begitu ditanya, terus hukumnya apa? Kita bakar rumahnya. Masya Allah. Hati-hati, dia. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ayo, sekarang sudah mulai banyak berubah ya teman-teman. Jadi kita maksimalkan lah, kita maksimalkan. Begitu ada kebaikan, kerjakan. Paham dulu sini? Tilawal, orang. Tilawal. Nabi ngaji, Nabi tilawal. Kita pun lebih daripada itu. Maksudnya semangatnya harus lebih tinggi daripada itu. Walaupun sulit kita meniru keadaan amalan Nabi. Ketiga ini, perbanyakan stikpah dan doa. Stikpah dan doa. Al-Bukhari dan malah hadis 37. Di sahabat Abu Hurairah, r.a. Saya belum tuliskan di sini. Teman-teman, ingat betul ini ya. Ramadhan itu. Itu satu-satunya bulan. Yang siang malamnya, Langsung oleh Allah, Dimukakan pintu Ma'fira. 24 jam. Siang malam. Hari-hari biasa, belum tentu mendapat kesempatan ini. Ramadhan, langsung. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Lihat kalimatnya. Lihat. Siapa yang bisa termenaikan kuasa di bulan Ramadan. Dilakukan karena iman. Awas, ada redaksi karena iman di sini. Maksudnya dia berniat kuasa karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalau kalimat ini muncul pengertian yang lainnya, Ada orang-orang yang puasa, Motivasinya bukan karena Allah. Awas, akan ditemukan. Kalau hadis bicara begitu, Artinya ada indikasi orang mengerjakan puasa, Bukan karena Allah. Bisa sama-sama, Iya, kamu puasa. Iya, yaudah. Saya juga puasa. Jadi ada orang puasanya, Bukan karena Allah. Tapi karena dia ingin menyesuaikan dengan suasana Ramadhan. Ikut ikutan puasa. Akan ditemukan yang demikian. Maka kita berdoa. Mudah-mudahan Ramadhan tahun ini, Kembali lakukan karena Allah. Lebih banyak. Wahhtisa'ban. Ikhlas dia kerjakan sambil memuhasat. Tapi, lihat kalimatnya. Ketika dia introspeksi diri, Ikhlas dia bertobat kepada Allah, Maka dia ampuni dari satu yang pernah dilakukan di hari-hari yang lalu. Saya mau tanya, Kalau antum puasa siang atau malam? Pasti siang. Dari pajar sampai malam. Lalu malamnya bagaimana? Teruskan hadisnya. Dan siapa yang menghidupkan malam Ramadhan dengan kiyar, Yang dihidupkan. Dia melakukan karena iman, karena Allah. Dia bermuhasa bahkan dirinya. Dia katakan, Bergelai air matanya. Minta ampunan kepada Allah. Diampuni pula. Saya pernah ia kerjakan di masa-masa yang lalu. Malamnya ampunan, siangnya ampunan. 24 jam. Hari-hari biasa belum butuh. Antum, kalau diberikan kesempatan minta ampun, Cuma satu jam, Lalu berlewatkan oleh Anda, Itu aja. Karena satu jam kesempatannya. Tapi kalau 24 jam diberikan kesempatan, Belum juga mau minta ampun, Ada yang salah. Yang lagi berbahaya, 30 hari dibentangkan. 30 malam. 24 jamnya ada ampunan. Antum belum mau minta ampun juga. Antum butuh berapa malam lagi. Maka ini, Di kitab Al-Mustadraq. Al-Mustadraq itu termasuk kitab sahih. Dalam syarat Al-Bukhari dan Muslim. Di Imam Al-Bukhari punya kitab. Ya, sahih Al-Bukhari. Disingkat sahih Al-Bukhari. Kemudian beliau meninggal dunia. Imam Muslim mengumpulkan lagi. Yang belum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Atau yang pernah diriwayatkan. Membuat kemudian persyaratan. Imam Muslim meninggal. Ada hadis-hadis yang belum diriwayatkan. Karena terbatas waktu Imam Al-Bukhari belum mendapati. Imam Muslim belum menemui. Maka dikumpulkanlah oleh seorang bernama Al-Hakim dari Naisafur. Dikenal Al-Hakim Al-Naisabul. Kemudian dikumpulkan berdasarkan harap, syarat Al-Bukhari dan Muslim. Jadikan satu. Disusulkanlah kepada hadis-hadis yang belum diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bahasa Arab disusulkan disebut dengan Al-Mustadraq. Maka kitabnya disebut dengan Al-Mustadraq. Berarti kan? Di antara hadisnya. Satu kali Nabi SAW akan berkhutbah. Memberikan ma'idah naik ke atas mimbar. Mimparnya Nabi ada tiga gundakan. Begitu naik gundakan yang pertama, turun Malaikat Jibjil. Mengatakan, Bu'adan. Di riwayat lain, Raghima'an Furajul. Raghima'an Furajul itu, kalau ada seseorang, itu tampilannya cempang-camping, hidungnya kena debu itu. Seperti dicocok. Dalam bahasa Arab, ini kalimat kiasan untuk menunjukkan orang yang hina. Sungguh terhina. Keterlaluan. Jauh dari rahmat Allah. Maaf. Orang-orang disampaikan ke bulan Ramadhan, tapi tidak mampu diampuni dosa-dosanya. Kata Nabi, maaf ya, kata Nabi, Amin. Malaikat menyampaikan, Nabi mengampinkan. Hadisnya sahih. Ini sungguh terlalu. Sungguh terlalu. Ada orang disampaikan ke bulan Ramadhan, tapi belum mampu memanfaatkan, tutup memohon ampunan dosa kepada Allah. Dan tidak diampuni dosanya. Rugi. Ini tahun kelima, seperti saya katakan. Wallahu'adam ya. Kalau ajal itu kan Allah yang tetapkan. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Quran surah ke-7, ayat 34. Setiap umat punya ajal, batas waktu usia. Kalau sudah tiba, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi coba dia teman-teman amati. Demi Allah saya katakan, selama tinggal di sini, di Indonesia, saya lihat hampir setiap bulan Raja, bulan Syaban, sebulan Ramadhan, selalu ada saja hamba Allah yang salih, yang wafat menghadap kepada Allah. Dan itu jadi perbincangan diperlihatkan kepada kita. Sesuai dengan ajalnya. Ustajahat, baca Al-Quran, baca surat Al-Mur, menceritakan tentang kematian kehidupan. Begitu ayat ketiga, meninggal viral misalnya. Seorang ustazah, masuk Islam, jadi ustazah, mengajak, pulang di Cipali, terjadi kecelakaan, sebabnya kecelakaan. Meninggal dengan suaminya, dengan anak terakhirnya, wafat dalam keadaan yang baik. Tahun sebelumnya demikian, tahun sebelumnya demikian, ke Haji Warsan Munawir, ya Ustaz Ahmad Muzambin, anak muda usia 37 tahun, ya penemu salah satu metode tahsin Al-Quran. Diketika antum tahsin, pahalanya untuk beliau. Dulu kami mengajak, di lebak bulus. Saya mengasuh di Al-Hikmah untuk hafalan Al-Quran, beliau pun pesantai yang sama, Al-Hikmah, untuk tahsin Al-Quran. hari Kamis, sebelum Ramaban, pada surat subuh, cuma bersih dua kali. Hasih, hasih. Ya ingat Tuhan nafsul mutma'inna. Iruji'ilah Rabbi kerabiatom mardiyah. Sudah pulang. Pahala kamu sudah banyaklah. Tidak seperti adik hidayat, yang masih harus mendapatkan Ramaban. Ya harus menambah istighfarnya. Harus kemudian memohon ampunan kepada Allah. Kamu sudah cukup. Murid kamu banyak. Setiap gang tahsin, kamu dapat pahala yang sudah pulang. Pulang-pulang, selesai. Saya, antum kita, masih butuh malam-malam ini untuk minta ampun kepada Allah. Kalau Allah sudah berikan waktu untuk diampuni, antum belum mau istighfar, butuh berapa lama lagi. Dan anehnya antum merasa, banyak dosanya, belum layak masuk surga, sedikit amalnya. Sudah tahu yang dulu banyak kelirunya, banyak dosanya, banyak kesalahannya, diberikan sesawaktu, belum mau lama lagi juga. Antum butuh apa lagi. Jadi, akhwas kalian, ayo kita maksimalkan. Saking banyaknya pahala, Masya Allah sudah-sudah-sudah. Kamu selesai. Sesuai dengan ajal yang pulang. Cuma bersin dua kali, enggak dapat ramah. Asyik, asyik, selesai. Antus berkali-kali bersin, belum meninggal juga gitu kan. Mungkin kita masih butuh kebaikan-kebaikan seterusnya. Jadi, ayo hidupkan. Stigfar. Makanya dipuji oleh Allah orang yang demikian. Ada ayatnya langsung. Ada ayatnya. Nyambung dengan tahajud. Kalau bisa, setelah tahajud. Banyak istigfar. Korang surah 51, ayat ke-18. Pohisi paling kanan di pertengahan. Tadi saya bacakan surat Isya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang di waktu sahar setelah tahajud, karena ayat ini sebuah cara setelah tahajud. Dia banyak beristigfar kepada Allah. Stigfar. Stigfar. Silahkan. Itu kalimatnya hum. Hum itu mereka. Kalau mereka itu satu atau banyak? Baik. Kenapa untuk gak biasakan di rumah? Keluarga. Setelah tahajud duduk sama-sama. Kemudian bermohon ampunan kepada Allah. Mulai suaminya memulai berkata, Masya Allah. Maaf. Maafkan Abi ya. Kalau selama ini belum menjadi ayah yang baik. Suami yang baik. Anak-anak mohon maaf ya. Kalau selama ini, ayah belum bisa mengayomi kalian dalam kebaikan. Kadang sering melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Kalau sekarang menjadi hari terakhir untuk saya ya Allah. Mohon maafkan. Kalau saya belum bisa jadi ayah yang baik. Istinya berkata apa? Mama juga maafkan kalau belum bisa menjadi ibu yang baik. Isti yang saling. Anak-anak mohon maafkan mama. Kalau ini menjadi hari terakhir. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Anak yang berkata yang paling kecil ya Allah. Ayah Abi, Umi. Maafkan juga nanda. Sampai hari ini belum bisa menghapal Al-Quran. Seperti teman nanda yang sudah bisa memberikan mahkota insya Allah. Saya belum bisa memberikannya. Mohon maafkan. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Semuanya berkata ya Allah ampuni kami ya Allah. Mustafirullah Al-Azim. Mustafirullah Al-Azim. Rahmat Allah diturunkan pada keluarga itu bahkan dipuji. Ada kalimat kurang surah ketiga. Ayat 16 sampai dengan 17. Ada orang-orang yang sering beristighfar. Beristighfar, beristighfar di waktu sahar dipuji oleh Allah. Kata Allah. Ayat ke-15 sebelumnya. Kami akan berikan yang terbaik pada orang-orang ini. Lebih daripada kenikmatan dunia. Yang sering diinginkan pada ayat ke-14 ya. Ada yang menginginkan harta, benda, emas, perak, kendaraan, kuda. Macam-macam. Kata Allah. Pada orang-orang ini kami akan berikan yang terbaik. Di akhirat dijanjikan taman surga. Yang segala kenikmatannya Allah yang berikan. Langsung. Tanpa perantara. Melihat Allah tanpa hijab. Peran surah 75. Ayat 22 sampai 23. Wajah mereka nanti akan berbinar luar biasa. Bukan karena masuk surganya. Karena bisa melihat Allah tanpa hijab. Tentas enak. Gak usah dibayangkan. Langsung terjadi. Istikfad. Ayat mulai. Ayat mulai. Ini diantara poinnya teman-teman. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ada latihan. Kalau belum terbiasa di malam-malam ini. Nanti begitu masuk ke Ramadan. Gak akan hidup Ramadannya. Ya. Jangan lupa. Sarut. Tentas enak. ивать a куда-powderyasi. Terima kasih tala.